Halo guys, balik lagi dengan Kambing Patah disini Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngasih tutorial lagi Nah, selain main game, jadi di channel ini gue bakalan ngasih tutorial-tutorial juga yang bermanfaat guys buat kalian-kalian semua Jadi jangan lupa subscribe channel Kambing Patah Oke, jadi yang pengen gue bahas disini adalah bagaimana cara menggunakan transisi di OBS dengan mudah Jadi tutorial ini gue bikin karena ada beberapa subscriber juga yang bertanya gimana cara menggunakan transisi di OBS itu dengan menggunakan shortcut Atau kalian hanya tekan tombol yang ada di keyboard itu transisinya sudah pindah guys Kalau misalnya kalian main game di HP kan, nah kalian pengen berpindah transisi itu kalian nggak perlu buka OBS lagi terus di klik manual gitu guys Jadi gue bakalan kasih lihat ya Nah, contohnya seperti ini nih Jadi disini gue punya scene, scene record, dan game only Kalau yang di tampilan normal, tampilan normal itu kan kayak mode begini nih Nah, jadi ada dua, ada dua ya Ada mode studio, dan ada yang mode biasa seperti ini Nah, kalau kita pakai mode biasa seperti ini Kalau kalian klik yang scene ini, itu bakalan pindah otomatis guys, scene-nya Beda halnya dengan studio mode Kalau studio mode ini, kalau kita pindah scene seperti ini Nah, ini yang scene yang ada di komputer ya, masih preview guys Nah, kalau yang masih preview, nah sedangkan ini yang dilihat sama penonton kita Jadi kalau kita klik yang berpindah scene seperti ini, misalnya saya ada dari game only Yang tampil sekarang ini Terus pindah ke record Jadi itu nggak langsung pindah guys ya Jadi kita harus klik yang transisi ini Baru bisa pindah Jadi, seperti itu teman-teman Jadi kalau misalnya kalian lagi ada kendala nih ya Lagi ada kendala di scene ini Itu kalian berpindah scene seperti ini Atau kalian bisa klik, double-click juga Oh, oke, double-click-nya itu gue nggak setting ya Kalau misalnya kalian pengen double-click-nya itu Kalian setting dulu Untuk double-click-nya Ini dia, kalian masuk ke general Terus scroll ke bawah Dan kalian cari studio mode Nah, studio mode ini transisi Aktifkan transisi ketika double-click Nah, ini dia Klik, oke Jadi kalau kita berpindah scene seperti ini Kita cukup double-click saja Jadi kalau mouse-nya yang rada rusak Kalau ada mouse-nya yang rada rusak Yang satu kali klik Tapi kliknya double-click Itu kalian harus hati-hati guys Oke, jadi kembali lagi ya Gimana cara menggunakan transisi ini Menggunakan shortcut yang ada di keyboard teman-teman Atau hotkey Nah, caranya mudah Kalian masuk ke setting Terus kalian masuk ke hotkey Hotkey seperti ini Kalian scroll ke bawah Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya Yang umumnya itu sampai di sini nih Yang umum ya Yang umum itu sampai di sini Nah, yang ini Ini adalah scene kalian guys Yang cam only ini scene gue Kalian perhatikan ya Ini tergantung dengan scene yang ada di sini ya Sama ada record Jadi kalau misalnya gue tambah scene lagi di sini Biar kalian paham Misalnya saja Break Nah, di itu nanti bakalan muncul Di sini nih Nanti dia bakal Nah, kalian lihat ya Jadi ini ada Break di sini Nah, sekarang kita coba setting Hotkey-nya Nah, di scene yang kedua ini Yang cam only Itu gue kasih tombol home Yang ada di keyboard Gue kasih home Dan yang record itu Yang paling atas Gue kasih patch up Kenapa gue Pakai shortcut yang ini Karena tombol yang ada di sini tuh Jarang dipakai guys Pada saat main game ya Kalau misalnya kalian Tekan tombol F9 F1 Atau F10 Kadang ada game PC yang menggunakan keyboard F9 Atau F10 guys Jadi Biar lebih amannya Gue pake yang home Patch up Patch down Dan end Nah, setelah itu Kalian jangan lupa isi juga Transisinya di sini Nah, untuk transisinya ini Gue kasih masuk Tombol insert Jadi bersebelahan dengan tombol home ya Karena tadi kita tambahkan break di sini Gue kasih end ya Gue kasih tombol end Jadi Biar lebih mudahnya gitu Untuk opening Itu Jadi misalnya opening ya Kalian misalnya lagi opening Lagi live streaming Terus opening Kalian tekan Patch up Jadi itu masih opening Nah, untuk Bermain gamenya Untuk bermain gamenya itu Kalian tekan yang home Nah, jadi ini juga alasan gue Kenapa gue pake tombol home Jadi ini biar lebih mudah diinget ya Nah, kalau sudah Kalian setting seperti ini Ini bebas ya Kalian pengen pake yang mana Bebas Kalian klik ok Nah, sekarang kita coba Nah, karena kita sekarang posisinya ada di Camp only Kita pengen Kayak opening gitu Jadi yang di opening ya Jadi gue kasih openingnya itu Patch up Nah, kalian lihat Karena ini mode studio Jadi kita harus pencet tombol insertnya Atau tombol transisinya Karena tadi tombol transisinya itu Gue kasih hotkey yang insert Maka Kalian klik saja yang insert Tapi kalau misalnya Mode studionya tidak aktif Nah, ini mode studio tidak aktif Ini kalian bisa langsung berpindah scene Nah, setelah itu Kalian bisa pindah ke break juga Tadi gue kasih end ya Kalau nggak salah di end Patch down itu gue belum misi sama sekali Oke, kita tombol home Tapi untuk live streaming itu Gue saranin kasih mode studio ya Jadi biar Biar kalau misalnya ada kendala itu Kalian Masih bisa Perbaikin dulu guys Tapi ya tergantung kalian sih Pengen Seleranya seperti apa Tapi kalau misalnya mode studio seperti ini Memang Memang Rada ini sih Karena kita harus tekan tombol transisinya lagi Teman-teman Oke, jadi Begitu saja penjelasan gue kali ini Semoga video ini bermanfaat Kalau misalnya ada teman kalian Butuh penjelasan seperti ini Kalian bisa share ke teman kalian ya Oke, sampai disini dulu video saya kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax